balik lagi di channel Vincent Desar Editya kali ini gue sedang berada di Alphard Auto aksesoris jadi ini bisa dibilang salah satu bengkel modifikasi atau toko modifikasi yang cukup dipercaya atau cukup dikenal di kota Bogor di video kali ini gue akan masang sedikit racun buat Olni R3 atau yang biasa gue panggil Nero jadi racun yang mau gue pasang adalah ini adalah DRL foglamp aftermarket ini yang bisa dua mode jadi bisa senja dan lampu sen jadi ini satu set dengan foglamp covernya lalu gue ingin masang hid kit karena kebetulan headlamp bawaannya Suzuki Olni R3 itu sudah projector tapi masih halogen jadi di sini ada balas Hilutex ini yang 35W ini yang tipe fast start teman-teman yang serinya A2088 untuk bulbnya gue pakai merek Yeki teman-teman tipe H11 karena sesuai dengan dudukan headlamp R3 itu H11 dengan tipe yang LBS atau seri tertingginya untuk tipe LBS ini dia cuma ada satu warna teman-teman jadi warna 5500 Kelvin ini switch untuk DRLnya lalu gue juga iseng pasang pasang waterproof Membrane ini buat di kaca pion Oke di dalam dusnya Yeki ini ada wiring teman-teman wiringnya dua set eh dua set wiringnya satu set kiri kanan dan ini tipe bulbnya teman-teman seri H11 Oke teman-teman udah terpasang high decade-nya ya untuk balas posisinya di sini teman-teman yang sebelah kanan untuk yang sebelah kiri posisinya di sini juga Oke teman-teman untuk pemasangan high decade udah beres sekarang lagi ngebongkar cover fog lamp teman-teman untuk pemasangan DRL fog lamp R3 yang sudah include satu set dengan cover fog lampnya Oke cover fog lampnya sudah terlepas yang originalnya sekarang lagi proses pemasangan cover fog lamp yang include dengan DRL aftermarket Oke teman-teman udah terpasang ya DRL fog lamp dengan aftermarket ada sedikit disk chrome-chromnya ini yang sebelah kanan dan ini yang sebelah kiri kurang lebih seperti teman-teman bedanya ini yang originalnya ini yang dengan dengan DRL fog lamp aftermarketnya Oke teman-teman sekarang lagi proses pemasangan kabel-kabelnya teman-teman ini sekaligus gua ubah switch-nya teman-teman jadi switch parking itu gua geser ke sebelah paling kiri lalu di sebelah kanannya switch DRL dan di sebelah kanannya lagi ini buat switch lampu kabin atau buat nyalain lampu kolong kabin ini lagi proses pasang kabel beserta jalur-jalurnya Oh ya ini semua tidak plug and play teman-teman ya jadi harus ada sedikit modifikasi bagian kelistrikan Oke teman-teman ini lampu yang gua gunakan teman-teman untuk lampu LED kolong kabin teman-teman ini berwarna Ice Blue kurang lebih warnanya seperti ini ini lagi proses perakitan teman-teman Oke teman-teman ini lagi proses pemasangan anti-fog film di spion R3 sekarang lagi proses cikletek silahkan Mas mantul 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 Oke teman-teman untuk pemasangan teman-teman sudah beres semua ya pertama dari hid kit seperti ini warm up dulu atau jadanya dulu lebih seperti ini sinarnya menurut gua sinarnya sudah cukup terang dibandingin sinar bawaannya nanti juga akan gua masukin footage gua nyetir saat malam hari Oke teman-teman ini sedikit sampel ya ini di jalan yang bisa dibilang cukup gelap tidak ada penerangan lampu teman-teman buat gua segini sinarnya sudah lebih dari cukup untuk high beam gua tetap menggunakan bulb standar teman-teman karena di tipe only R3 ini antara low beam dengan high beam itu terpisah teman-teman jadi tidak berbarengan di dalam satu proyektor untuk high beam nya gua masih menggunakan bulb standar untuk nyalanya kurang lebih seperti ini untuk lampu DRL seperti teman-teman dan kalau di hazard silahkan Mang kalau hazard dia berubah warna menjadi warna kuning seperti warna lampu sen baik yang kiri ataupun yang kanan part berikutnya gua pasang anti-fog film teman-teman di bagian spion ini anti-fog nya lampu kolom berwarna ice blue di dua baris baris depan kiri kanan berikut juga baris belakang kiri dan kanan untuk warna-warna ice blue untuk switch DRL nya disini teman-teman seperti ini untuk lampu kolongnya gua juga pasang switch juga teman-teman jadi lampu kolongnya gua pakai dua mode ketika buka pintu dia menyala dan ketika kita mau menyalakan misalkan saat malam hari entah barang jatuh atau bagaimana gue tinggal pencet tombol disini teman-teman ada langsung menyala mantul Oke teman-teman baik part HID kit dari bub dan balas lalu switch DRL dan switch fog lamp nya beserta DRL fog lamp automarket dan switch lampu kolong itu semua gua beli di online teman-teman namun untuk lampu kolongnya lampu kolong kabin gua beli di Alphard auto aksesoris buat teman-teman yang berminat untuk retrofit mobil teman-teman atau pasang aksesoris teman-teman teman-teman bisa langsung datang ke Alphard auto aksesoris nanti alamatnya dan lokasi Gmail saya gua taruh di deskripsi box di bawah jangan lupa kalian cek Oke Oke teman-teman sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini my name is Vincent Sereditya channel Terima kasih sudah menonton video ini